Intro Apa kabar Sadayana? Kumaha, Sae Yuk ikutin abdi buat kenalin hasil kekayaan alam di bumi Hawaii, Vanjava Mana lagi kalau bukan pangandaran? Ada cara tangkap ikan di sungai yang unik Panen ikan bandeng yang seru sampai bikin kerajinan dari tanaman hutan Nah kalau kulinernya siap-siap membuat perut auto lapar Kita akan ngaliwet dengan ikan muara, mengolah ikan bandeng sampai bikin camilan khas pangandaran Ayo ah cepat kumpul, nonton bareng Jejak Anak Negeri ya Karena alam memberi banyak manfaat Sub indo by broth3rmax Abdi lagi main sama anak-anak di kampung nelayan pangandaran Sudah jadi kebiasaan kalau menjelang malam anak-anak kumpul di pinggir pantai, main Kalau di pinggir pantai mah bebas, mau main apa aja Kebetulan nih lagi main tarik tambang Siapa yang takut? Ayo abdi pasti bisa menang Alah mau gaya malah kepleset, kalah deh Lalu eh kalah sama anak-anak Tapi seru pisang Aduh motor Ah sebenernya ah Nah sekarang aku lagi ada di daerah Batu Karas nih Lihat indah banget tuh pantainya Seru banget abis main tarik tambang sama anak-anak Tapi kalah Nah mau lihat yang seru lainnya Tetap di Jejak Anak Negeri oke Udah kotor nih baju abdi Sekalian aja tuh kita mandi di pantai Sebelum keliling pangandaran Abdi bersih-bersih dulu ya Abdi sekarang sama kakak Beta, Asep dan Dava Mau menyusuri sungai Cipete Sungai ini bermuara ke pantai Legok Jawa Kita mau menuju ke tempat orang yang biasa cari ikan Dengan cara yang unik Penasaran kan? Udah ikut abdi aja yuk Wah warna air yang hijau menandakan kalau sungai lagi bagus nih Semoga nanti banyak dapat ikan ya Biar cepet sampai Abdi mau ajak balapan kakak Beta sama Asep aja lah Meski aliran sungai cukup tenang Mendayung perahu untuk melaju lurus cukup sulit ternyata Akhirnya sampai juga Ini dia tempat tangkap ikannya Sekarang kita lagi ada di sungai Cipete nih Kabupaten pangandaran Sekarang kita mau nangkap ikan nih Update ya sak nyobian Update kadinya naiknya Yaudah sekarang aku mau naik dulu nih Nyobain nangkap ikan pakai jodang Nah ini dia yang namanya ngejodang Ngejodang berasal dari kata jodang atau sirip Yaitu peralatan menangkap ikan tradisional Berupa jaring yang diberi kerangka bambu berbentuk segi empat Jodang banyak tersebar di sungai yang bermuara langsung ke laut di wilayah kabupaten pangandaran Abdi harus naik ke atas bambu untuk bisa ikut ngejodang Tinggi bambunya bisa mencapai 5 meter dari permukaan air sungai Diikat dulu ya perahunya biar gak hanyut Harus hati-hati ei naiknya Ini bambunya tidak bersifat permanen Jadi kalau salah injak bisa jatuh Bijakan antar kaki cukup tinggi Jadi Abdi harus hati-hati Pegangannya juga hati-hati ei Wah takut juga nih kalau jatuh bisa bahaya Akhirnya Abdi bisa sampai puncak Bersama Abah Karidin akan ngajodang Ternyata di atas hanya bisa ditempati 2 orang saja Jadi Abdi tidak boleh banyak bergerak agar tidak jatuh Ngajodang harus dilakukan 2 orang Dimana masing-masing orang akan berdiri di atas bambu yang berada di sisi sungai Dari atas akan terlihat pergerakan ikan-ikan di dalam sungai Makanya tempatnya harus tinggi Jika sudah ada pergerakan ikan dengan aba-aba Jaring diangkat bersamaan Kalau sudah terangkat Ikan akan terbawa naik oleh jaring Untuk ambil ikannya Abdi harus menggunakan galah yang panjang Dan mengambilnya Duh berat pisan ei Dan susah ambil ikannya Hasil tangkapan bervariasi Namun kebanyakan mendapat ikan balanak Dengan ukuran yang masih kecil-kecil Nih udah dapet nih ikan balanaknya nih Hasil aku sama Bapak Karidin Nih ikan balanak Sekarang kita masak nih ikannya nih Sudah cukup nih buat dimasak Langsung aja deh kita kumpulin ikan-ikannya Nah sekarang aku dengan Ibu Sri dan P.A. ini Mau masak nasi lewat jolem dengan ikan balanak Langsung kita masak aja ya Nasi lewat adalah salah satu makanan Yang sudah sangat populer di masyarakat Sejak dahulu Tidak hanya di Pangandaran saja Kuliner yang satu ini Banyak ditemukan di seluruh daerah Di Jawa Barat Tapi yang ini berbeda dengan nasi lewat biasanya Nasi lewat jolem Yang hanya bisa ditemukan di pesisir Pangandaran Keunikan dari nasi lewat jolem Yaitu dimasak bersama jantung pisang Jantung pisang yang digunakan pun tidak sembarangan Hanya jantung pohon pisang tertentu yang bisa digunakan Karena memiliki rasa yang enak dan gurih bila dimasak Seperti jantung pisang kepok dan pisang siang Abdi punya tugas untuk mengupas jantung pisangnya Iris kecil-kecil Kemudian cuci agar getahnya hilang Lalu beri sedikit minyak goreng Sedangkan teh air ini bikin bumbunya ya teh Untuk bumbunya tidak perlu diulek Cukup diiris-iris aja seperti bawang merah Cabai merah, sereh, kunyit, dan tomat Cara masak nasi lewat jolem sama seperti nasi lewat lainnya Setelah semua bumbu siap Tinggal cuci berasnya di dalam kastrol Setelah dicuci dua kali Beras bisa langsung dimasak Setelah air mendidih Masukkan sereh, daun salam, garam secukupnya Dan bumbu yang telah diiris tadi Cukup bu, cekilannya bunya Tinggal lihatlah, atas saat kan Atas bu, atas ngirangan, sayang nak Oh iya, lewatkan dengan anak jantungnya Nanti ya bu Setelah jantung pisangnya masuk Tambahkan minyak goreng Agar lebih gurih Terakhir, masukkan ikannya Harus disusun satu persatu ya Biar bisa matang merata Kalau nasinya sudah matang Berarti lewat jolemnya Siap untuk disantap Mantap banget Kan hasilnya Nah udah jadi nih Nasi jolem dengan ikan balanak Makannya pakai alas daun Pasti nikmat banget Yaudah deh, makan dulu ya Lewat jolem ini biasanya dihidangkan dengan lauk pauk Seperti ikan mujair Ataupun ikan balanak Rasanya rawas pisan Wah, helm udah siap Ayo Kang Dari, Kakak Beta Kita langsung aja ke motor Kita mana motor, nakang? Ayo motornya makan, banteng alapan Nah hai, makan di halaman segala Apaan bisi ayah, iyo samaran Biasa apolo Gak, galak Lagunya galak Lagunya galak Lagunya bang Ewok galak Aduh, abis kira teh mau balap motor Ternyata mau panen ikan Nah, kita mau ambil bandeng langsung dari kolamnya nih Pasti seru pisan kan? Ayo, kita bawa jaringnya langsung Nuju ke balong ya Pastiin helmnya pas nih Biar kalau ikannya lompat Gak sakit kena kepala Abdi mau tarik jaringnya sampai ke ujung Biar dapat banyak bandengnya Memanen bandeng dengan metode jaring Setidaknya harus dilakukan oleh 4 orang ya Untuk menggiring bandeng agar tidak kabur Nah, saat proses inilah Kadang bandeng melompat-lompat Berusaha untuk keluar jaring Kalau tidak, hati-hati Bandeng bisa mengenai kepala Ternyata bandeng yang kita panen Memiliki usia yang masih muda Sekitar 1 bulan Tapi memang usia segini yang cocok nanti Akan diolah Jadi masakan khas pangandaran Nah, lumayan ewe panennya Kita bisa bawa ke pinggir aja ya Biar bisa ambil bandengnya Yang masih nempel di jaring-jaring ini Ternyata tidak mudah melepas bandeng Yang menyangkut di jaring Waduh, masa kalah sama Kang Dani Sama kakak Betak Semua ikan bandeng sudah dibersihkan di dalam jaring Tinggal kita olah aja nih Bandengnya sudah dapat Sekarang kita bawa aja buat dimasak Yuk ah Sekarang aku dengan ibu Ade dan Teng Ayu Mau masak pindang saat nih Dari ikan bandeng Ada deh bu, ayo ah Langsung masak Pindang saat adalah sajian kuliner dengan cara masak yang unik Karena semua bahan akan disusun satu persatu di dalam wajan Abdi bertugas untuk menyusun bumbu Paling bawah, susun serai hingga memenuhi bagian bawah Lalu Abdi harus susun ikan bandengnya satu persatu di atas batang serai Hingga memenuhi wajan Lalu untuk bumbunya cukup diiris dan disebar ke dalam wajan secara merata Mulai dari bawang merah, kunyit, bawang putih, jahe, cabai, dan lengkuas Setelah bumbu, tambahkan asam jawa, irisan gula merah, cabai, kecap, dan garam Nah, kalau sudah semua bahan masuk Tinggal tambahkan air Dan langsung aja kita masak ya Harus sabar nunggunya ya Kalau makanan yang enak, pasti cara membuatnya tidak bisa instan Ini uniknya pindang saat khas pengadaran Beda dengan pindang pada umumnya Jika biasanya pindang identik dengan kuah yang bening Nah, kalau pindang saat kuahnya tidak banyak Hanya sedikit Tanda pindang saat sudah matang adalah Ikannya empuk dan air yang berada di wajan sudah semakin sedikit Tuh, cantik kan kalau sudah jadi masakannya Jadi nih pindang saat ikan bandang yang aku buat dengan ibu ade dan tayu Aduh deh, langsung aja kita makan ya Mengkonsumsi ikan bandang sangat bagus untuk kesehatan tubuh loh Selain memiliki omega 3 yang lebih tinggi daripada salmon Kandungan asam folatnya, vitamin B6 dan B12 juga tinggi dan baik untuk ibu hamil Wah, ini enak banget Harusnya manis, pedas, ikan yang buri, lembut lagi Soalnya tadi masaknya lama, sampai 4 jam loh Yang punya? Mami pisah nih, mingkantosan Sudah deh, lanjut makan dulu ya Nah, jangan kemana-mana dulu Habis ini, Abdi bakal kasih lihat gimana cara panen madu yang aman Meski madunya menyengat Tetap di jejak anak negeri Karena alam memberi banyak manfaat Sub indo by broth3rmax